Pemirsa tanaman porang atau tanaman jenis umbi-umbian kini cukup populer dan mulai dicari masyarakat. Tumbuhan umbi khas tropis tersebut cukup potensial untuk dibudidayakan dan dijadikan bisnis karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Di lahan kurang lebih 1 hektare inilah seorang petani asal Sindang Asih, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, mulai mengembangkan bisnis menanam tanaman jenis umbi-umbian atau porang. Salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki nilai jual cukup tinggi dan menjadi peluang bisnis bagi para petani. Tumbuhan porang banyak dimanfaatkan untuk bahan baku berbagai produk komersil, misalnya untuk bahan baku kosmetik, obat-obatan farmasi, jeli, tepung, dan lainnya. Untuk pemasarannya pun sangatlah luas. Tidak hanya di Indonesia, porang dapat menjadi barang ekspor seperti ke Jepang dan Cina. Meski sangat menjanjikan dari awal menanam hingga panen, memerlukan waktu 6 bulan jadi dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Untuk harga jual, porang basah dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Sementara porang kering dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Teknik penanaman pun terbilang mudah karena hanya memerlukan air yang cukup dan tentunya pupuk organik. Teknik penanaman dalam 1 hektare memerlukan 40.000 biji bibit. Untuk yang karang tengah, alhamdulillah, ini merupakan bisa yang jadi pelopor untuk karang tengah ini. Dan ini menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan luar biasa karena penanaman pertanian kan sekarang sedang menjali potensi yang dapat meningkatkan oleh tambah untuk para petaninya. Salah satunya yang menjadi sekarang ini trending yaitu tanaman porang. Nah ini untuk karang tengah, alhamdulillah, kita ada pelopor yang mulai menanam di sini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi leader dan bisa nanti untuk desa-desa yang lain juga ini bisa. Langkah petani yang menanam porang tersebut akan menjadi pionir bagi desa lainnya untuk mengembangkan tanaman porang. Peluang pemasarannya pun cukup besar untuk para petani.